Keluarga pelaku teror Tamrin kembali gagal mengambil jenazah Afif dan Ali di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, polisi pastikan enam tersangka baru kasus teror ledakan Tamrin akan dijerat pasal menjemunyikan informasi. Keluarga dua pelaku serangan teror di kawasan Tamrin Kamis pekan lalu kembali harus kecewa. Hal ini karena mereka belum bisa mengambil jenazah Afif dan Ali yang sampai saat ini masih berada di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Padahal keluarga telah menyerahkan sampel DNA dan proses identifikasi juga sudah rampung. Kalau kemarin kedatangan kita kedua alasannya karena tes DNA-nya ya, DNA-nya belum selesai. Tapi ini sekarang sudah masuk hari ke-7 ya. Kayak mungkin kalau alasan tes DNA itu belum selesai. Alasannya apalagi, ini kan jenazah, orang sudah meninggal ya, harus segera dimakamkan. Berbagai upaya telah dilakukan keluarga, namun hingga kami sore mereka belum juga bisa mengambil jenazah kerabat mereka untuk segera dimakamkan. Hingga kini instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Polri, Kramat Jati masih dijaga ketat aparat. Lima jenazah saat ini belum diambil pihak keluarga, empat diantaranya jenazah pelaku teror Sarina. Sementara Kepolisian Republik Indonesia pastikan ke-enam tersangka baru kasus serangan Tamrin akan dijerat pasal menyembunyikan informasi terorisme. Ke-enamnya diketahui pernah ikut dalam pengajian Amar Abdurrahman yang merupakan terdakwa kasus pelatihan bersenjata di Aceh dan sekarang menekam di LP Nusa Kambangan. Sudah ada minimal menyembunyikan informasi karena yang enam orang ini tahu bahwa salah satu pelaku ini akan mengadakan gerakan. Pasal-pasal lain bisa berkembang masih kita dalami. Sebelumnya polisi telah menahan 15 orang pasca serangan di kawasan Tamrin 14 Januari lalu. Delapan diantaranya terkait langsung dan enam lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.